Kabar kurang sedap datang dari pasangan selebritis, Rebecca Klopper dan Fadli Faisal. Pasalnya, keduanya dikabarkan putus hubungan. Fadli Faisal terakhir kali terlihat bersama Rebecca Klopper pada 6 Juni 2023 lalu, saat sang kekasih menggelar konferensi pers terkait kasus video sur. Hubungan keduanya semakin menjadi sorotan setelah baru-baru ini Rebecca Klopper terlihat menghapus nama Fadli Faisal dari akun Instagramnya, R Klopper. Sebelumnya, Rebecca Klopper menyematkan nama Fadli Faisal di bio Instagramnya saat mereka berpacaran. Namun, kini nama kakak Fuji tersebut dihapus. Atas hal itu, mencuat jika hubungan asmara Fadli Faisal dan Rebecca Klopper putus. Terkait rumor tersebut, Haji Faisal memberikan tanggapan. Ia mengaku Fadli Faisal sudah bercerita soal hubungannya dengan Rebecca Klopper. Namun, kata Haji Faisal, ia enggan ikut campur terlalu jauh soal hubungan asmara sang anak. Fadli sudah cerita, ya cuma saya enggak mau masuk begitu dalam, kata Haji Faisal. Meski tak secara gamblang bicara soal hubungan Fadli dan Rebecca, Haji Faisal mengisyaratkan keduanya sudah lama tak bertemu. Menurutnya, Rebecca Klopper sudah lama tidak main ke rumah Fadli Faisal. Sudah enggak ya main ke rumah Fadli? Sudah lama, ungkapnya. Faisal tak mau ikut campur soal hubungan asmara Fadli Faisal karena menganggap putranya sudah dewasa. Saya enggak pernah tanya soal hubungan. Nanya kabar dan kerjaan aja. Saya hanya kasih pandangan aja sekali dua kali, kalau nyinyir enggak ya enggak terlalu dalam. Pilihannya kembali ke anak-anak, jelasnya. Selama ini, Faisal hanya mempelajari orang yang dekat dengan anak-anaknya. Hal ini ia lakukan karena masih bertanggung jawab atas kehidupan Fadli meski tak mau ikut campur masalah pribadinya. Dalam pacaran banyak kayak gitu makanya saya enggak mau masuk jauh kalau masih pacaran, kecuali mau ke jenjang berikutnya, ucapnya. Namun, jika benar-benar Fadli Faisal dan Rebecca Klopper putus, Haji Faisal merasa tak harus dibesar-besarkan. Lantaran, sudah sewajarnya dalam sebuah hubungan akan kandas jika tak ada kecocokan. Kalau enggak sejalan dan sepemikiran mau gimana, buat apa diteruskan, ujar Haji Faisal. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!